Intro Halo guys, balik lagi bersama Yu-Gi-Oh! Cover Indonesia di Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Oke kali ini kita bakal melanjutkan lagi Yu-Gi-Oh! 5Ds ya, kemarin saya Oke, sudah sampai sini French Twist coy Oke jadi, Ark di Ngelawan Darksender, sepertinya Sudah selesai, dan kali ini kita bakal lanjut Di French Twist, langsung aja guys 6 bulan setelah para Darksender dikalahkan Jembatan antara New Domino City Dan satelit berhasil dibuat Sudah tidak ada lagi Perbedaan antara kota dan juga satelit Dan yang lebih penting, sudah Tidak ada ketegangan diantara kedua Wilayah, meskipun semuanya Tampak dame-dame saja, hal tersebut Tidak berlangsung lama Hingga penjahat baru muncul Setelah sebuah meteor yang Berbentuk kartu menerjang tanah Dekat New Domino City, 3 orang Asing muncul bersamanya Bagus, semuanya sudah sampai Ya, dan sudah cukup menarik perhatian menurutku Apalagi yang kau harapkan Ini adalah kartuku Itu dia, jadi kurasa kau yang duluan Sebaiknya jangan terburu-buru Ingat kita harus menjalankan rencana Tentu saja aku ingat Aku sudah mempertimbangkannya Dan sudah sempurna Hei, siapa kalian? Apa yang kalian lakukan disini? Aku perintahkan kalian untuk meninggalkan tempat ini sekarang juga Dan, aku memerintahkanmu untuk hati-hati dalam berkata dasar cacing Kau pikir kau sedang berbicara dengan siapa? Sekarang ini, apa kau ingin memulai masalah dengan pemimpin barumu? Pemimpin baru? Ya, kami bertiga akan menjalankan pekerjaan yang sama Sebagai bosmu yang baru Oh tidak, maafkan aku Tidak ada yang memberitahuku sebelumnya Aku minta maaf Di sisi lain, Tetsu Trudge mengunjungi Yusei, Jack, dan Gro Jangan beritahu aku bahwa kalian masih saja membuat prototip mesin duel yang baru Tentu saja Jika kami bisa membuat segala sesuatu bekerja dengan baik Tentu hal itu akan membuat permainan kami selangkah lebih maju Dan itulah yang diperlukan untuk memenangkan Grand Prix Yang tersulit dan kontes duel terberat yang pernah ada di New Domino City Sebab, satu tim terdiri atas tiga duelis Dan membuat desain mesin baru yang bisa kami gunakan adalah cara terbaik untuk meningkatkan runner kami Dan menjamin bahwa kemenangan dan keabadian berduel akan menjadi milik kami Apalagi yang harus kalian buktikan lagi Kalian sudah pernah menyelamatkan dunia Kalau kau mau tanya kepadaku, kalian boleh saja istirahat sejenak Tidak mungkin Seorang duelis sejati tidak pernah beristirahat Dia selalu berlatih dan menjadi yang lebih baik Itu benar, Gro Tapi memenangkan Grand Prix bukanlah tujuan kami berlatih Kami mungkin sudah menyelamatkan dunia Tapi belum saatnya kami bersantai-santai Kami hampir kehilangan segalanya Beberapa hari setelah berbicara dengan Trudge Yusei ditantang dalam sebuah turbo duel oleh duelis misterius Majulah Yusei Fudo Majulah dan berduel denganku Kenapa aku harus berduel denganmu? Kau tak punya pilihan lagi Yusei Fudo Runnermu sudah tersetting Kalau kau berhenti dalam modus duel Maka runnermu akan meledak Oke Saya tiba-tiba memulai seri ya Saya gak tau siapa dia Atau mungkin itu salah satu bagian dari ketiga orang tadi Yang berpake baju putih Yang mirip sama dia Oh no Oke saya really blank Oke ya Nah saya pake Yusei Fudo guys Dan ini giliran siapa dulu ya Oh lawan dulu ya Oh dia nge-send Daddy Lion Dan special summon Queen Draw Synchron Efeknya Daddy Lion aktif Dia bisa special summon 2 token Ini dia tokennya Dan Harmonic Waves Dia aktifkan Harmonic Waves Dia men-target 1 face up monster Levelnya jadi 4 Dan dia Oh my god What? Aduh Jadi dia cuma Ngasih level 4 ke monster face up nya Hingga end face Dan dia gak ngelakuin apa-apa Oh saya kira dia bakal sinkro summon atau gimana ya Oke saya bakal liat dulu extra monster saya apa aja Disini ada turbo warrior ya Starless Dragon Junk warrior Disini ada Junk Archer Ada drill warrior ya Oke ada drill sinkron ya Disini saya bakal pake drill sinkron Dan catapult warrior Level 5 Alright Jadi saya bakal aktifkan dulu tuning Saya bakal ambil 1 tuner type monster Yang ada di deck saya Dari deck tangan saya bakal ambil Dan sepertinya saya bakalan Ambil quickdraw sinkron aja dulu Oke Dan saya bakal aktifin tuning yang kedua Mana yang mana Nah ini dia Kali ini saya bakal ambil Junk sinkron coy Oke Saya nge-send apa nih Level 3 sama monster level berapa tadi Level 2 Oke nice Pretty nice Jadi saya bakal aktifin quickdraw sinkron dulu guys Dan saya bakal nge-send Kill bot headhawk Special summon quickdraw sinkron Nah ini dia Saya bakal aktifin efeknya kill bot headhawk ya Dan special summon dia Oke Nah gini Jadi kita ada tuner type monster Yang ada di field saya Saya bisa special summon Kill bot headhawk yang ada di graveyard Dan saya bakal normal summon Junk sinkron Biar saya bisa special summon Monster level 2 kebawah Yang ada di graveyard saya Dan saya pilih Shield wing Nah Oke matah sekali ya Dan gak sampai situ guys Saya bakal langsung sinkrosokan Wow ada banyak sekali disini Oke saya bakal ambil dulu Pertama adalah Tentu saja Junk warrior guys Oke saya bakal ambil dulu Junk warrior Oke sinkrosokan level 3 sama level 2 Saya bakal pilih Shield wing aja Oke sinkrosokan Junk warrior Oke men Oke Tokshu sokan Sinkrosokan attacknya bakal Nambah 800 Menjadi 3100 Dan langsung Tambahkan juga Oke jadi Junk archer Oke sinkrosokan level 5 sama level 2 Level 7 Oke comfort Junk archer guys 2300 Nah Udah ada 2 monster sinkro men Ada starlight road juga disini Saya bakal set dia Kalau di haunted Dan let's Oke let's do this Wah saya lupa mengaktifkan Vinyat Jakarta Gak apa-apa Udah saya bakal nyerang Oke ini dia yang ditang Astaga Huribari Mirovos Astaga no way Aduh Mose-mose saya men Hancur semua gara-gara Saya ini Huribari Mirovos Sudahlah end phase Astaga Masih ada yang Pakai kartu macam ini guys Oh limit reverse Dia bisa men-target Monster yang ada di Griffet Jadi dia yang attacknya Seribu ke bawah ya Oke Wah terserah aja Dia special summon Monster tersebut Dia pilih Dandelion Maksudnya dia bakal Sinkrosokan guys Level 8 Jadi apa Oh my god Chaveler Diffleur Oke my My friend 2700 Efeknya Dandelion aktif Dia bakal special summon Lagi men Wow Oh my god Dan ini dia Dia bakal nyerang Setelah ini men Oke Kasih aja Waduh 2700 ya Sekali pergiliran Ketika lawan Mengaktifkan spell Org trap Dia bisa menigat Aktifasi tersebut Dan menghancurkannya Untung saja Saya gak mengaktifkan Apapun di giliran dia Oke Oke Saya summon aja Max warrior disini Alright Oke Sudah aja Saya bakal pake Dia buat nyerang Seseatu Oke disini Mungkin Saya bakal nyerang Oke Saya bakal nyerang Fluff token Satu aja Oke men Akatiknya jadi Sebelah ratus Doan Oke End phase Oke Saya bakal nunggu dulu Sampai saya dapet Monster yang Tepat guys Dan dia Aktifin tuning Disini Oh my god No way Dia bakal summon Quickdraw Sinkron kali ini guys Oh enggak Dia langsung nyerang ya Oke Yaudah Gak apa-apa ada Oke di krivet saya Ada jang 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 Sinkron Sama Quickdraw Sinkron ya Kalau saya dapet Monster level 1 Mungkin saya bisa Nyalain dia Oh my god Snatch steel coy Oke Summon speed warrior Dulu kali ini Dan saya bakal Aktifin Snatch steel Oh no Not this one Oke Saya aktifin Snatch steel Saya bakal colong Masa lawan Chavelet devlour ya Dan langsung aja Saya bakal serang Oke Serang biasa aja Oh my god No way Gak akan saya biarin coy Saya bakal aktifin Starlight route guys Oke Starlight route Saya aktifin Jadi ketika ada monster Yang lebih dari satu Punya saya itu Tidak dihancurkan Saya bisa mengaktifkan Starlight route Di negate aktifasi tersebut Dan saya bisa Special summon Sinkron monster Yaitu Stardust dragon Dari ekstradek saya Oke Langsung aja Stardust dragon Oke Hancurkan Dan Stardust dragon serang Oke Ini dia Horobino Bastoso Turin guys Oke Rasain ya Selanjutnya Selanjutnya Saya bakal aktifin Call out Dihonted Untuk memanggil Apa ya Disini Ini saya bakal Panggil Oke Jung Archer Saja disini Oke Mantap Saya serang Pakai Jung Archer Dan serang Pakai Chevalier Devlour Oke End phase coy Ini kartunya Tetap Stay Divl guys Dia Dapat 1000 life Points Lalu Gak apa-apa Gak ada Miracle Swag Sudah Set aja Disini Tetap aja Saya menang coy Oke Saya bakal Aktifin Jung Archer Saya bakal Banish monster Lawan Hingga End phase Dan Udah Saya bakal Detek-detek Detek-detek Sampai Saya menang coy Oke Men Ya udah Tinggal 200 Doang Dan menang Saya coy Ya Siapa kau Nama ku adalah Seri Libleng Dan aku hanya ingin Mengetesmu Dalam menghadapi Ketekanan Dan kau berhasil Dengan sangat menawan Aku ingin kau Bergabung dengan Timku Kau dan aku Akan bekerja sama Dalam world Grand Prix Dan memenangkan Pertandingan Oh ya Aku hanya ingin Kau bergabung Dengan timku Kenapa Jika memang Kau memaksa Untuk tahu Monsieur Fudo Aku tergerak Atas rasa laparku Untuk membalas Dendam Aku tidak akan Pernah berhenti Hingga berhasil Mencapainya Melawan siapa Melawan sebuah Organisasi Bernama Iliaster Mereka menangkap Orang tuaku Ketika aku masih Anak-anak Aku berhasil Kabur dari Cengkeraman mereka Dan menghabiskan Sisa hidupku Dalam pelarian Iliaster Aku pernah dengar Nama itu Dari saudaranya Goodwin Yaitu Roman Dari sedikit Informasi yang Sudah kukumpulkan Mereka adalah Sebuah kelompok Rahasia dengan Ide-ide liar Tentang alam semesta Mereka beroperasi Mereka beroperasi Secara sembunyi-sembunyi Dan mereka akan Melakukan apapun Untuk menyingkirkan Siapapun Yang menghalangi Jalan mereka Itulah sebabnya Mereka menyingkirkan Keluargaku Aku turut Berduga cita Seri Iliaster adalah Dalang dibalik Diadakannya World Racing Grand Prix Itulah sebabnya Aku menginginkan Lebih dari Sekedar menang Tapi untuk Mendekati mereka Aku harus tahu Apa yang Iliaster perbuat Kepada orang tuaku Dan apa yang Mereka rencanakan Kedepannya Aku harus memenangkan Kejuaraan ini Dan aku tahu Aku bisa melakukan Hal ini Jika dalam Satu tim bersamamu Ada jalan panjang Menanti di depan Mon Ami Sampai jumpa Yusefudo Oke Oke jadi Seri ini Sepertinya orang yang baik Dia ngajak Jadi temen gitu ya Oke lanjutnya adalah The Age of Elimination Part 1 Sebenarnya saya pernah Lihat Orang satu ini guys Entah dimana Oke Oke kita bakal lanjut Di The Age of Elimination Part 1 Oke ya Let's see Trudge Punya sedikit masalah Sehingga dia meminta Bantuan Yusei Orang asing Dengan hilang ingatan Ditemukan di pantai New Domino City Dan Trudge Membutuhkan seseorang Untuk merawatnya Sayangnya Pria tersebut Yang bernama Bruno Tidak langsung Menemui Yusei Dan kawan-kawannya Tapi dia secara Diam-diam Mengotak atik Duel runner Milik Jack Ini dia Sudah lebih baik Apa yang kau lakukan Terhadap duel runnerku Aku sudah biasa Sarapan pagi Serangga kecil Seperti dirimu Jangan pernah melihat duel runnerku lagi Teman-teman Ada apa Kami baru saja kesini Dan menemukan manusia ini Berbuat sesuatu Terhadap duel runner Milik Jack Dan sedang mencoba Mencurinya Tidak Aku tidak sedang mencuri Aku melihat duel runner Hebat itu Dan pegang-pegang saja Sebab aku tidak tahan Anak-anak Ini namanya adalah Bruno Ini orang yang kau suruh Agar kami rawat Jangan khawatir Kami pantau dari sini Kemudian di garasi You say Lebih cepat Sialan Apa yang telah kau lakukan Pada duel runnerku Kenapa kau berpikir Bahwa dia baru saja Melakukan sesuatu Gaya kecepatan Duel runnerku Semakin meningkat Benarkah Aku memberikan asupan Pada DTR Dan mengatur Logaritmasi Pimu Itu saja Oke Aku tidak paham Apa yang kau bicarakan Tapi sepertinya Kau berhasil Membuat runner milik Jack Semakin Hmm Begitu kan Kau harus memberitahuku Cara melakukannya Jadi Namamu Bruno kan Itulah namaku Aku tidak tahu Kalau TRAT sudah Memberitahumu Tapi aku Kesusahan Mengingat sesuatu Tentang diriku Jadi Apa hal terakhir Tentang dirimu Yang kau ingat Terbangun Di pantai Beberapa hari yang lalu Aku sama sekali Tidak tahu Siapa diriku You say Tapi entahlah Aku masih bisa Mengotak atik Duel runner Jadi begitu Dengar Bruno Kalau kau mau Kau boleh tetap disini Bersama kami Hingga kau ingat Tentang dirimu Oh ya Tidak merepotkan kalian Aku harus membuat Mesin model baru Sebelum Grand Prix Dan kurasa Aku bisa berhasil Dengan bantuanmu Jadi bagaimana pendapatmu Pertimbangkan aku Dan ajak aku Bergabung Supaya segalanya Berjalan dengan lancar World Grand Prix Akhirnya dimulai Dan semua tim Sedang bersiap-siap Pertandingan pertama Tim Yusei 5D Melawan tim Unicorn Tim Unicorn Memimpin dengan cepat Ketika mereka Mengalahkan Jack dan Akiza Tim 5D Berada pada Ujung kekalahannya Dan sekarang Tinggal Yusei Untuk mengalahkan Ketiga tim Unicorn Oke Saya bakal ngelawan Andre disini Ngelawan Andre Oh ternyata Andre itu ya Oke saya gak tau dia Oke mantap Ini dia kartu-kartu saya Ada beberapa kartu asing Oh dia set 1 monster doang Dan set 1 spell or trap 2 ternyata Nah Ini pasti cuma Star Dragon doang nih Saya yakin banget guys Oke ya Oke kartu ini Tidak bisa di normal summon Ataupun set Oh kartu ini Hanya bisa di special summon Dalam attack position Dengan mengirimkan Satu kartu Di spell and trap Card zone saya Ke graveyard Oke saya bakal aktifin Reinforcement of the army Untuk mengambil Satu warrior type monster Level 4 ke bawah Dan yang bakal saya ambil disini Adalah monster sinkron Mungkin Oke saya bakal ambil Stronghold guardian disini Oke jadi kartu ini Semacam hand trap ya Dia bisa menambahkan Monster defense position Saya Oke sebesar 1500 Pada saat damage tap guys Dengan cara membuang Kartu ini Ke graveyard Oke pertama saya bakal set Fortress warrior disini Karena dia gak bisa hancur Dalam battle Ya Oke end phase Oke dia gak berani nyerang Dan kali ini Saya mungkin bakal Summon aja Killpot headhawk ya Saya set aja dia Oke reinforce truth Special summon Satu level 2 Monster warrior Ya level 2 Atau ke bawah Monster warrior Dari deck saya Dan saya tidak bisa Conduct battle phase Pada giliran ini Jika saya mau Aktifkan kartu ini Oke saya set dia Saya bakal set kill Both headhawk Level 2 sama level 2 Sudah ada di field Oh my god Mystical space typhoon nya Di aktifkan Ya hancur lah Gak jadi special summon Monster warrior Oh ini dia Attack nya 0 Tapi berani Normal summon Attack position Oh my god Kenapa ya Oke ini monster tuner Oke jadi kartu ini Jika dalam Face up defense position Itu di target Sebagai penyerangan Dia bisa Meremo from play Atau membenis Satu monster yang dikenalikan Selain kartu ini Untuk membenis kartu ini Oh jadi dia bakal Membenis 2 monster Di field nya Dan nanti Monster yang menyerang Tadi harus menyerang Jadi harus menyerang Monster yang ada di field Yang tinggal di field ya Selain monster yang Udah dibbenis tadi Kan udah gak bisa Di target ya Pada saat stand by face berikutnya Kartu ini bakal kembali Lagi ke field Oh ternyata Itulah sebabnya Dia di normal summon Face up Kemudian setelah itu Dia bakal di Set ke Defense position ya Tapi Konyol sekali ya Kali itu saya bisa Nyerang dia setelah ini Tapi saya bakal Nyerang aja dia Oke saya summon Kill bot headhawk ya In attack position Udah biarin sekalian Gila gila aja Dia aja berani Summon monster Attack position Yang attacknya 0 Oh my god Di missile prison Oh my god Monster saya bakal Di banish coy Oh no Ya sudahlah Kill bot headhawk saya Di banish men Saya jadi gak bisa Gunain efeknya Ketika dia ada di graveyard Yaitu special summon dia Ketika ada monster Tuner di field saya Dan ini dia Dia banyak bang Oh my god Dia langsung aja Sinkrosokan Deskuala Jadi thunder unicorn Ini dia monster Mungkin Semacam monster Iconnya gitu ya Oke tenang aja Saya punya scrap air Scarecrow disini Saya bakal aktifin dia Ya attacknya Bakal di negate Monster button Ada lagi Scrap air Scarecrow disini Oke men Kali ini Saya bakalan Special summon cardbreaker Dan saya bakal Ngebuang salah satu Scrap air Scarecrow Dari field saya Ke graveyard Untuk Special summon Cartoon nih guys Cardbreaker ya Dan saya bakal summon Jode Fighter Wah ini dia Udah ada satu tuner Tambah Tiga Non tuner monster Level 8 Totalnya ya Jadi saya bisa langsung Sinkrosokan Menjadi Stardust Dragon guys Level 2 Level 2 Level 2 Level 2 Jadinya level 8 Dan ini dia Stardust Dragon 2500 Sudah bisa mengalahkan Thunder Unicorn Walaupun Thunder Unicorn Punya efek Pada saat giliran dia Sekali bergiliran Dia bisa Memilih Satu face up monster Milik lawan Nanti attacknya Bakal berkurang 500 Untuk setiap monster Yang dia kendalikan Dia punya 3 monster Jadi attack monster Saya bakal berkurang 1500 Tapi untung saja Ini giliran saya Jadi efek tersebut Tidak bisa diaktifkan ya Oke saya bakal serang Aja langsung Thunder Unicorn Nah aman sekali ya Dan jangan lupakan Horobino Basto streamnya Nah Mantap sekali Sudah kena semburan men Sudah Envase saja Sudah ada Ada combo Scrap Iron Scarecrow Di sini Jadi monster saya Semoga saja aman Aman saja ya Dia bakal Set-set doang ya Sudah Tapi Ada Unicorn Familiar ini Sudah Sudah Set Fortress Warrior Oke attack guys Saya gak bakal Oke saya bakal attack aja Unicorn Familiar Dia gak ngeaktifin efeknya Hancur aja dia Karena saya benci banget Sama monster tuner Jangan sampai lawan itu Membiarkan monster tuner Berkeliaran di filmnya Saya takut nanti dia Tiba-tiba Special summon Synchro summon Jadi Thunder Unicorn Dan mengaktifkan efeknya Monster saya attacknya Berkurang 1500 Coy Ya walaupun saya ada Scrap Iron Scarecrow Di sini Ternyata dia masih punya Unicorn Familiar Tapi dia samanya Di attack position ya Oke saya summon Max Warrior Di sini Oke it's time To battle guys Saya bakal nyerang Pake Starrest Dragon Nyerang Unicorn Familiar Ponyol sekali men Attack 0 dia Aduh Oke lah Ya maklum saja Lawan saya lah NPC Jadi kurang Agak-agak Gimana gitu ya Oke saya bakal nyerang Yang Kaling kiri aja dah Elephant Oh ini tuner monster Untung aja dia Saya berhasil Mengelemonate dia Oke dia langsung Enface Ada Jute Fighter lagi Di sini coy Astaga Mantap sekali men Oke attacknya berapa Ini Oke saya bakal Oke langsung aja Synchrosokan ya Saya bakal synchrosokan Jadi Starrest Dragon lagi Level 2 Level 4 Level 2 Nah Starrest Dragon Ada 2 sekarang Dah battle aja 2500 Horobino Oh my god Babonic Vermin Dia bisa special summon Babonic Vermin lainnya Dari deck Waduh Ya sudah lah Saya kasih Horobino Bastosrim terus guys Oke Oke Mantap sekali men Lanjutkan serang yang Pak yang kedua Babonic Vermin ya Dia special summon lagi Babonic Vermin Oke Bang Oke Horobino Bastosrim lagi Dah End phase guys Pernah life point Lawan Waduh Dia summon Elephant 2 tambah Oh Astaga Dia synchrosokan lagi guys Wah Percuma aja Walaupun dia Synchrosokan Dari Unicron Diaktifin efeknya Buat kurangin Attack monster saya Itu cuma sampai End phase aja Dan kalaupun dia nyerang Saya bisa aktifin Scrap Arrow Scarecrow Ataknya di Nigit ya Kesin banget Nah Udah gitu aja Nah Ada junk Synchros disini men Oke lah Aktifin aja Efeknya Buat special summon Monster yang ada Di graveyard saya Dalam defense mode Mungkin saya bakalan Ambil Fortress warrior disini Dan jangan lupakan Disini saya punya Killbot Headhawk Special summon dia In attack mode Oke udah serang aja Langsung 2500 Nah Oke Horobino Basto Sotorim Horobino Basto Stream 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 Rasain ya Oke 800 Masuk Tambah 1300 Jadi 2100 Oke Tambah 2500 Oke lah Gak apa-apa Next time Selesai sudah Obedience Kult Special summon Keymouse Apa itu efeknya Oh Banyak juga ya Playful possum Oh yang tadi Astaga Langsung dia level 5 guys Tapi tuner ya Yang satunya Tambahin lagi Level 3 Waduh Tuner Wah Muncul lagi Monster ini guys Tuner unicorn Attacknya bakal Berkurang drastis Oh monosherus Efeknya aktif Dia special summon Monster dari graveyard Unicorn familiar Hahaha Dia gak aktifin efeknya ya Oke Scrape R Skiat Kult saya bakal Saya aktifin Haduh Attacknya bakal Dimigit coy Lancur semuanya men Monster yang Dispecial summon Sama efek tadi Monster Spell card tadi Oke Oke Sudah serang aja Oke men Horobino Basto Stream Yusei berhasil Mengalahkan Andre Tapi sekarang Dia harus Mengalahkan Dua anggota terakhir Dari tim Unicorn Sendirian Alright Oke Udah menang guys Gampang banget ya Tapi disini ada The Edge of Elimination Part 2 Ternyata Part-partan guys Oke Sekian dari Ugar Governance ya Kita bakal berjumpa lagi Besok guys Kalau Saya sempat Oke jangan lupa like Comment share video ini Dan subscribe channel Ugar Governance ya I am my turn